Biodata Asli, Artis Pemain Sinetron Kurai Bintang Season 2 MNC TV Darren Hairan, berperan sebagai wucub. Darren Hairan memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2010. Saat itu Darren Hairan mendapat kesempatan untuk bermain dalam sinetron putri yang ditukar yang tayang di RCTI. Sebelumnya Darren Hairan bermain dalam sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang di ANTV sebagai wucub. Memiliki nama lengkap Darren Rafid Hairan. Darren Hairan merupakan seorang aktor dan model kelahiran Jakarta tanggal 25 September tahun 2007. Dirinya kini telah berusia 14 tahun. Berzodiak Libra Bersiobabi, Darren Hairan beragama Islam. Akun Instagramnya, atdaren__hairan. Alifa Lubis, berperan sebagai Tasya. Alifa Lubis mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2013. Saat itu Alifa Lubis mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron berjudul Monyet Cantik Season 2 yang tayang di SCTV. Sebelumnya Alifa Lubis bermain dalam sinetron kunanta mendadak santri yang tayang di MNCTV sebagai Alifa. Memiliki nama lengkap Alifa Azhara Lubis. Alifa Lubis merupakan seorang aktris, model, penyanyi dan presenter kelahiran Jakarta tanggal 30 Oktober tahun 2006. Dirinya kini telah berusia 15 tahun. Berzodiak Scorpio Bersiobabi, Alifa Lubis beragama Islam. Akun Instagramnya, atalifalubis. Rafael Putra, berperan sebagai Brian, Rafael Putra mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2010. Saat itu Rafael Putra mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron berjudul Sinar yang tayang di SCTV. Sebelumnya Rafael Putra bermain dalam sinetron Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran yang tayang di MNCTV sebagai Manaksta. Memiliki nama lengkap Muhammad Rafael Putra Ismi. Rafael Putra merupakan seorang aktor dan model kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Rafael Putra lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2005. Dirinya kini telah berusia 16 tahun. Berzodiak Taurus Bersiwayam, Rafael Putra beragama Islam. Akun Instagramnya, atrafalubis.com Kalista Elysia, berperan sebagai Cindy. Kalista Elysia mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2017. Saat itu Kalista Elysia mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron yang berjudul Cahaya Hati yang tayang di RCTI. Sebelumnya Kalista Elysia bermain dalam sinetron Kunanta Mendadak Santri yang tayang di MNCTV sebagai Kalista. Memiliki nama lengkap Kalista Elysia Sugianto. Kalista Elysia merupakan seorang aktris, model, penyanyi dan danser berdarah Tionghoa kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur. Kalista Elysia lahir pada tanggal 1 Maret tahun 2006. Dirinya kini telah berusia 15 tahun. Berzodiak Piskes Bersiu Anjing. Kalista Elysia beragama Islam. Akun Instagramnya, atkalistaelicia. Kevin Taroreh, berperan sebagai Raka. Kevin Taroreh mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2014. Saat itu Kevin Taroreh mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron berjudul Cowoku Superboy yang tayang di SCTV. Sebelumnya Kevin Taroreh bermain dalam sinetron Raden Kian Santang Makota baru pajajaran sebagai Raden Surosowan. Memiliki nama lengkap Kevin Bezovsky Taroreh. Kevin Taroreh merupakan seorang aktor dan model kelahiran Jakarta tanggal 10 September tahun 2008. Dirinya kini telah berusia 13 tahun. Berzodiak Virgo Bersiu Tikus. Kevin Taroreh beragama Kristen. Akun Instagramnya, atkevinbezovskytaroreh. Monserrat Giselle, berperan sebagai Gea. Monserrat Giselle memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2018. Saat itu Monserrat Giselle mendapat kesempatan bermain dalam sinetron Kunanta yang tayang di MNCTV sebagai utami. Sebelumnya Monserrat Giselle bermain dalam sinetron dari jendela SMP yang tayang di SCTV sebagai bulan. Memiliki nama lengkap Monserrat Giselle. Monserrat Giselle merupakan seorang aktris, model dan penyanyi kelahiran Kupang Musa Tenggara Timur. Monserrat Giselle lahir pada tanggal 3 September tahun 2008. Dirinya kini telah berusia 13 tahun. Berzodiak Virgo Bersiutikus. Monserrat Giselle beragama Kristen. Akun Instagramnya, atmonserratgiselle. Davi Putra, berperan sebagai Haris. Davi Putra mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2017. Saat itu dirinya mendapat kesempatan untuk bermain dalam FTV kisah nyata yang tayang di Hindusiar. Sebelumnya Davi Putra bermain dalam sinetron dari jendela SMP yang tayang di SCTV sebagai Ridu. Memiliki nama lengkap Davi Putra Santoni. Davi Putra merupakan seorang aktor dan model kelahiran Indonesia tanggal 26 Maret tahun 2005. Dirinya kini telah berusia 16 tahun. Berzodiak Gemini Bersiwayam. Davi Putra beragama Islam. Akun Instagramnya, atdaviputer. Prita Agustina, berperan sebagai Olin. Prita Agustina mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2017. Saat itu Prita Agustina mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron berjudul Betawi Boy. Sebelumnya Prita Agustina bermain dalam sinetron berjudul Tanguta dihundang yang tayang di RCTI sebagai Desi. Memiliki nama lengkap Prita Adela Agustina. Prita Agustina merupakan seorang aktris dan model kelahiran Jakarta tanggal 11 Agustus. Usia Prita Agustina belum diketahui. Dirinya berzodiak Leo. Prita Agustina beragama Islam. Akun Instagramnya, atpritaagst. Boy Hamzah, berperan sebagai Tora. Boy Hamzah memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2007. Saat itu Boy Hamzah mendapat kesempatan untuk bermain dalam sinetron legenda episode Macan Kemayoran yang tayang di MNCTV sebagai Boy. Sebelumnya Boy Hamzah bermain dalam sinetron Raden Kian Santang Mahkota baru pajajaran yang juga tayang di MNCTV sebagai Prabu Arkananta. Memiliki nama lengkap Boy Hamzah Notonegoro. Boy Hamzah merupakan seorang aktor dan model kelahiran Jakarta tanggal 22 Februari tahun 1989. Dirinya kini telah berusia 32 tahun. Berzodiak Piskes Bersiunglar. Boy Hamzah beragama Islam. Akun Instagramnya, atboyhamzah. Ismi Melinda, berperan sebagai Nessa. Ismi Melinda memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2013. Saat itu Ismi Melinda mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah serial Oh ternyata yang tayang di TransTV. Sebelumnya Ismi Melinda bermain dalam sebuah film layar lebar berjudul Siapa Tutup Lampu sebagai Ariana. Memiliki nama lengkap Ismi Melinda. Ismi Melinda merupakan seorang aktris dan model kelahiran Bandung, Jawa Barat. Ismi Melinda lahir pada tanggal 9 September tahun 1993. Dirinya kini telah berusia 28 tahun. Berzodiak Virgo Bersiwayam. Ismi Melinda beragama Kristen. Akun Instagramnya, at ismi Melinda. Mike Lukok, berperan sebagai Jaya. Mike Lukok mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2004. Saat itu Mike Lukok mendapat peran sebagai Merix dalam film Virgin ketika keperawanan dipertanyakan. Sebelumnya Mike Lukok bermain dalam sinetron Kunanta mendadak santri yang tayang di MNCTV sebagai Haji Nasir. Memiliki nama lengkap Richard Michael Lukok. Mike Lukok merupakan seorang aktor, model, VJ dan presenter kelahiran Jakarta tanggal 19 Oktober tahun 1986. Dirinya kini telah berusia 35 tahun. Berzodiak Libra Bersiwayam. Mike Lukok beragama Kristen. Akun Instagramnya, at Mike.Lukok. Zora Fidyanata, berperan sebagai Nilam. Zora Fidyanata memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2005. Saat itu Zora Fidyanata mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron berjudul Gujangan yang tayang di SCTV. Sebelumnya Zora Fidyanata bermain dalam sinetron Cinta di dalam perjuduhan yang tayang di ANTV sebagai Renata. Memiliki nama lengkap Zora Fidyanata. Zora Fidyanata merupakan seorang aktris, model dan politikus kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Zora Fidyanata lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1984. Dirinya kini telah berusia 37 tahun. Berzodiac Capricorn Bersioticus. Zora Fidyanata beragama Islam. Akun Instagramnya, at Zora Fidyanata. Jui Purwoto, berperan sebagai Danar. Jui Purwoto mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2015. Saat itu dirinya mendapat peran sebagai supir angkot dalam sebuah film berjudul Mencari Hilal. Sebelumnya Jui Purwoto bermain dalam sinetron Kunanta mendadak santri yang tayang di MNCTV sebagai Jui. Memiliki nama asli Purwoto, Jui Purwoto merupakan seorang aktor, presenter dan komedian kelahiran Bogor, Jawa Barat. Jui Purwoto lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1987. Dirinya kini telah berusia 34 tahun. Berzodiac Cancer Bersiwa Kelinci, Jui Purwoto beragama Islam. Akun Instagramnya, at Jui Purwoto. Ali Mensan, berperan sebagai Kolong. Ali Mensan mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2012. Saat itu Ali Mensan mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah sinetron komedi sketsa yang tayang di TransTV. Sebelumnya Ali Mensan bermain dalam sinetron Amanah Wali yang tayang di RCTI sebagai Koh Reng. Memiliki nama lengkap Ali Mensan. Ali Mensan merupakan seorang aktor, model dan presenter kelahiran Jakarta tanggal 18 April tahun 1987. Dirinya kini telah berusia 34 tahun. Berzodiac Aries Bersiwa Kelinci, Ali Mensan beragama Kristen. Akun Instagramnya, at Ali Mensan. Karsung, berperan sebagai Somat. Karsung mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2017. Saat itu Karsung mendapatkan peran sebagai Karsung dalam sinetron dunia terbalik yang tayang di RCTI. Sebelumnya Karsung bermain dalam sinetron para pencari Tuhan Jilid 13 Masjid Sengketa yang tayang di SCTV sebagai Sobirin. Memiliki nama lengkap Karsung. Karsung merupakan seorang aktor kelahiran Tangerang Banten, Jawa Barat. Karsung lahir pada tanggal 13 April tahun 1988. Dirinya kini telah berusia 33 tahun. Berzodiac Aries Bersiwa Naga, Karsung beragama Islam. Akun Instagramnya, at Karsung Underscore DT Terima kasih sudah menonton video kami, Matur Suun.